Hi, oh she runs really well, when you're running, yeah? Okay, let's play running, we only expect from a travel to the world, yeah? Okay, let's have fun with our Olympic female. How many of you do? That's it enough, that's it enough. Please! Ratusun peserta mengikuti bintan triathlon 2024 di kawasan Lagoybe Bintan, Kepulauan Riau pada Sabtu 1 Juni 2024. Walaupun hujan mengguyur, namun tidak menyurutkan semangat sekitar 400 peserta lomba yang berasal dari 35 negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, China, dan berbagai negara lainnya. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah Kabupaten Bintan akan terus mendorong event-event lokal, nasional maupun internasional seperti Bintan Triathlon ini, di mana pariwisata Bintan sudah mulai bangkit dan pulih. Bintan Triathlon 2024, hari ini baru saja kita mulai, kita laksanakan, dan kita melihat sudah semakin banyaknya animo peserta untuk mengikuti Bintan Triathlon setelah pandemi COVID-19. Yang mana tahun lalu itu pesertanya kurang lebih 200-an, Alhamdulillah tahun ini sudah meningkat di angka 400-an. Mudah-mudahan ke depan kita doronglah terus event-event lokal, nasional maupun internasional di Kabupaten Bintan. Kalau kita melihat pelan-pelan perwisata sudah mulai pulih, ya walaupun memang ada sektor-sektor yang memang harus kita perlu maksimalkan lagi untuk menambah daya tarik turis berkunjung untuk berwisata ke Pulau Bintan ataupun ke Kabupaten Bintan. Diketahui event Bintan Triathlon ini akan berlangsung selama dua hari, terhitung pada hari Sabtu hingga Minggu, pada tanggal 1 hingga 2 Juni 2024. Pada Sabtu 1 Juni 2024, peserta kategori Enduro di garis start renang sejauh 1.500 meter diikuti dengan sepeda 80 km dan lari 20 km, baik perseorangan maupun relay. Di mana kategori ini merupakan kategori yang paling bergensi bagi peserta berpengalaman. Kemudian kategori berikutnya yaitu Olympic dan Sprint yang memberikan tantangan renang, sepeda, dan lari dengan jarak berbeda. Dalam kategori ini memungkinkan partisipasi sesuai kemampuan dan target waktu masing-masing. Dan pada Minggu 2 Juni 2024, ada kategori remaja atau youth dan anak-anak atau kids, splash, and dash. Kategori ini bertujuan untuk menanamkan budaya berpartisipasi dalam olahraga dan menjalani gaya hidup sehat di kalangan anak-anak dan remaja. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Duisa Smito, UTV mengabarkan.